Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Di hari Jumat ini tanggal 27 Agustus 2021 Saya akan membagikan 2 desain gratis 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 Yaitu ukuran tanahnya adalah 10 x 16 Dan 16 x 10 Berarti ada posisinya yang menyamping Dan yang satu lagi posisinya Memanjang ke belakang Kita akan ulas dulu yang memanjang ke belakang 2 dena ini Baik yang 10 x 16 Ataupun yang 16 x 10 Sama-sama berada di lokasi Pemukiman yang berimpit Sebelah-sebelahnya Belakang juga sudah temboknya orang Ini karpotnya adalah 6 meter Bisa cukup untuk Inuparifon Bisa juga di sampingnya Ada motor 3 Kesini adalah terasnya Terasnya 1,5 x 3 Cukup lebar Bisa klosotan disini Kemudian disini adalah area taman Masih cukup lapang Disini sudah cukup untuk Bercocok tanam bunga Ataupun tanaman palawija Misalnya jagung Kacang tanah Umbi-umbian Dan sebagainya Nah kesini Ada 2 akses masuk Ini adalah ruang tamu Kemudian disini adalah ke dapur Ruang tamunya adalah disini Menempatkan 3 x 3 Cukup lebar Kemudian masuk kesini adalah area tengah Area tengah ini cukup lapang Diisi dengan ada ruang TV Atau ruang keluarga Dan ini adalah ruang makan Sirkulasi area tengah sini Adalah sangat leluasa Nyaman sekali Segar Disini ada jendela Kemudian disini adalah bukaan Memakai pintu slide 2 Sehingga mengarah ke sana Ketika dari samping Disini ada teras Untuk ke dapur Kemudian sirkulasi dapurnya Mengarah ke sini Untuk meja kompornya Juga lapang Kemudian yang adalah wastafel cuci piring Ini adalah meja Kemudian yang adalah kulkasnya Untuk area TV Adalah area diam Sehingga tidak terganggu lalu lintas Sobat yang betul-betul semuanya Rumah ini mempunyai 3 kamar tidur Untuk anggota rumah Dan 1 kamar tidur Untuk asisten rumah tangga Dari depan Kamar tidurnya Yang adalah 1 Kamar tidur anak Kemudian ini adalah Kamar tidur anak yang kedua Dari ruang keluarga Masuk kesini Ini adalah area musola Musola ini Mempunyai sirkulasi yang bagus Sebaik udara dan cahaya Sehingga misalnya musola ini Dibuka jendelanya Maka anginnya semilir Musola ini juga Mempunyai tempat utuh Yang berada di dekatnya Jadi utuhnya disini Ini adalah masuk ke kamar mandi Kemudian kalau masuk kesini Ini adalah kamar tidurnya Kamar tidurnya Mempunyai 2 jendela Ke arah depan Dan ke arah samping Untuk kamar tidur yang kedua Berada disini Untuk posisinya sama Persis seperti ini Dengan bukaan jendela Mengarah ke halaman samping Kemudian untuk ruang makan Dan juga pemandangannya Viewnya mengarah ke halaman belakang Dengan sirkulasi udara dan cahaya Yang cukup Disini ada wastafel Misalnya tangannya beletoan Habis mbeteti iwak Nah nanti cuci tangan disini Inilah ruang tidur utama Menempati ukuran Jadi cukup lebar Yaitu kesininya 5 meter Kemudian kesininya 3 meter Mempunyai kamar mandi pribadi Ini adalah untuk sirkulasinya Kemudian mempunyai 2 jendela Kurang apa coba Hebat oh Kemudian disini ada TV nya mengarah ke kasur Untuk kasurnya Untuk ukurannya adalah King size Bisa untuk jikaran Ke belakang disini ada Untuk terasnya Kemudian disini bisa untuk Taman ataupun jemuran Kalaupun mau disembunyikan Jemuran bisa berada disini Inilah mesin cucinya Kemudian masuk kesini adalah Untuk kamar tidur asisten rumah tangga Mempunyai sirkulasi udara yang sehat juga Juga ada kamar mandi Yang berada di belakang Kemudian disini adalah Untuk area cuci basah Nah seperti ini Untuk posisi Yang 10 x 16 Kita beralih ke yang 16 x 10 Nah sobat M7 semuanya Yang berbahagia di hari Jumat ini Semoga membawa barokah Posisinya sekarang adalah 16 x 10 Berarti menghadap ke Arah yang melebar Posisinya berada di tengah-tengah Area kesini Mulai dari ruang keluarga Tidak berubah ya Posisinya tetap Musola tetap berada disini Kemudian dapurnya juga tetap Yang berubah apa? Yaitu adalah Untuk karpotnya Kemudian terasnya Kemudian ruang tamunya Dan kamar yang satu lagi Ini juga berubah Untuk karpotnya tetap Panjangnya 6 meter Bisa untuk Innova Ripon Kemudian terasnya Ini adalah 2 meter Cukup panjang Mempunyai akses untuk Masuk ke rumah Melalui samping Inal tembus ke musola Ya sehingga ini Bagus Ketika mau masuk rumah Atau keluar rumah Ingat Solarna melewati musolanya Kalaupun ada tamu Yang mau izin Numpang sholat Ya dekat Mau ikut numpang ke toilet Juga dekat Untuk posisi ruang tamunya Inilah yang sangat Bagus sekali Karena posisinya adalah Seperti ini Ruang yang di dalam Sangat privasi Karena dari ruang tamu ini Tidak terlihat Untuk area dalamnya Kecuali tamu ini Pelongak-pelongok Intap-intip Lalu disiram Viewnya ruang tamu juga bagus Di sini ada Bukaan jendela Yang mengarah ke halaman samping Nah di sini ada Kolamnya Nah tamunya biasanya Longak-longak di sini Ngintip Pengen ngambil ikan Untuk kamar tidurnya Berubah posisi di sini Menempati yang tambah lebar Yaitu 4x3 Dengan view yang bagus Untuk tempat tidurnya Menghadap ke arah jendela Dan melihat taman sini Nah kamar ini mungkin Jadi rebutan Semua anggota rumah Pengen di sini Ayo kapok kon Perang Nah di sini ada lemarinya Kemudiannya adalah Meja kerjanya Untuk jendelanya Mengarah ke kolam Camping sini Ataupun mengarah ke depan Untuk sirkulasi Daerah tengah sini Sangat bagus Di sini juga ada Bukaan ke halaman Kemudian di sini juga ada Untuk pintu keluar Di sini juga ada Pintu ke belakang Sangat mantap Nah oke sobat M7 semuanya Ini adalah untuk memenuhi Request yang berada Di kolom komentar Kalau pengen gratis Ini saya kasih 2 langsung Nah sobat M7 semuanya Semoga video ini Bisa bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya